Intro Halo misalkan kembali di channel saya, aku Deaudrey Dan hari ini udah lama banget aku gak bikin tutorial di Youtube Dan kali ini aku mau bikin tutorial, tapi ini super simple aja Gimana aku sehari-hari makeup kalo mau ke kantor Siapa tau, untuk kalian yang fresh grade, bingung Karena waktu itu aku juga kayak gitu Bingung kalo ke kantor tuh harus makeupnya kayak gimana sih Nah, kali ini aku bakalan bikin Untuk kalian juga ini bakalan jadi internable Karena gak terlalu minor juga So yeah, let's get started Oke, jadi pertama-tama yang aku selalu bawa ke kantor itu adalah pouch makeup aku Sebenernya pouch makeup aku tuh lumayan simple Tapi yang kayak just in case malem-malem mau ada acara Meskipun gak pernah Tapi kalo misalkan ada acara yang mau keluar, itu tetep bisa standby Nah, dimulai dari yang pertama Aku tuh jarang banget sekarang pake cushion Apalagi kalo yang kayak cushionnya baby cushion gitu Atau foundation cushion Karena terlalu, apa ya Terlalu medok di aku Kecuali kalo memang eventnya itu malem Atau event yang kayak outdoor atau di hall gitu Nah, itu baru aku biasanya pake yang cushion Tapi kalo enggak, aku biasanya pake ini Ini tuh lax crumb blur and cover to a cake Ini yang shadenya buttercream Aku biasanya pake ini ke seluruh wajah aku aja Supaya gak keliatan capek Karena biasanya aku kalo nyampe kantor tuh udah capek Karena aku jalan kaki lumayan jauh Jadi biasanya tuh udah capek Nah, ini by the way kalo aku pake makeupnya Kadang pas aku udah nyampe kantor sih Supaya makeupnya masih fresh gitu Nah, kalo kalian mau bawa kayak cuci muka juga boleh banget di kantor Jadi bisa untuk biar masih bersih gitu kanvasnya Tapi kalo enggak juga bisa pake micellar water misalkan Jadi kalo first impression juga gak terlalu keliatan kayak menor gitu loh guys Nah, selanjutnya aku bakalan ke alis Alis itu aku biasanya lagi sering banget pake ini udah setahunan lebih Ini udah berkali-kali abis Ini SK yang brow pomade pencil yang ash brown Karena ngikutin warna rambut aku sih Sebelumnya aku dark brown juga cocok Nah, sebenernya kalo kayak gini Tuh kalo misalkan aku lagi males banget Aku cuma pake bedak, alis, lipstickku udah natural Cuma aku mau kayak kasih agak sedikit lengkapnya ya Nah, abis itu aku biasanya pake blush on Blush on ini sebenernya biar bikin muka aku keliatan lebih fresh Karena muka aku lumayan kadang suka pucet gitu loh Ini aku pake yang marshmallow lady-nya Emina, ini favorite aku dari bertahun-tahun lalu Kayaknya udah dari 5 tahun lalu aku pernah bikin Bahkan single review ini Saking aku cintanya Gampang banget kan guys Kalo yang kayak tipis-tipis aja Yang penting keliatan seger sebenernya gak apa-apa kok guys Jadi agak sedikit fresh Nah, ini boleh skip banget Cuma kalo aku biasanya Kalo mau keliatan lebih proper Aku tambahin ini Tapi ini silahkan skip Ini kesukaan aku banget Pink flash yang shadenya itu S01 Ini contour dan juga eyeshadow favorit aku Jadi aku pake sekaligus Supaya gak berat-beratin pouch Ini aku cuma pake kayak all over eyelid aja Biar gak keliatan terlalu pucet Tapi silahkan skip Kalo memang kalian ngerasa too much pake ini Karena ini juga aku kalo lagi niat banget Kalo misalkan ada meeting Atau tau mau pergi Jadi supaya ada definition aja sih matanya Biar gak terlalu kayak kosong gitu Dan ini biasanya aku pake contour juga untuk hidung Again, disclaimer ini kalo misalkan aku lagi mau meeting aja Nah, sebenernya kayak bedanya apa sih Kok makeup pas mau meeting sama enggak tuh kayak dibedain Sebenernya lebih karena kalo meeting kan ketemu banyak orang Dalam satu ruangan Biar keliatan lebih proper Tapi kalo misalkan Ke kantor kan kayak Orang gak ada yang peduli juga gitu Cuma buat nambahin definition sedikit aja Aku gak contour tipi aku Jarang karena rambut aku biasanya digerai Jadi kayak aku biarin aja Terus abis itu terakhir adalah Lipstick combo kecintaan aku Aku lagi suka banget ini Aku kayak ngomonginnya di mana-mana Ini adalah OMG yang shadenya 13 Latte Abis itu aku pake Baron Bliss Ini yang Sassy Season Udah deh Nah, kalo misalkan kalian mau nambah lagi Itu aku biasanya tambahin eyeliner Ini kayak last step banget Kalo misalkan mau keliatan lebih rapi Kalo misalkan kalian abis ngecek Aduh kayaknya blush onnya terlalu tebel deh Ini kalian bisa langsung pakein lagi aja bedaknya Terus kalian tinggi pak Tuh Udah deh, gampang banget kan Jadi ini dia tutorial aku kalo mau ngantor Kalo ini tuh versi kayak lumayan niat Kalo misalkan gak niat yaudah Biasanya pake lipstick yang sesuai tadi aku udah share Terus juga pake bedak, alis Paling kalo misalkan mau ya pake eyeliner aja Jadi untuk kalian semuanya yang mungkin lagi mau mau intern Atau baru mau jadi fresh grade Mau coba untuk miru makeupnya Feel free Yes, that's it for today Thank you so much yang udah nonton dari aku tertengah sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, and sharing is caring Hope you like what I shared Bye-bye